Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia sangat senang sekali saya Denny Nadaluk jumpa lagi kali ini dalam video saya seperti biasa service, maintenance, serta sedikit review untuk kali ini saya akan melakukan service dan maintenance Shimano Suare BB atau Suare BB 2000 HGS seperti ini penampilannya terdapat pengaturan one way oke saya akan langsung saja bongkar saya buka spool terlebih dahulu seal knob drag washer seperti biasa standar untuk reel kemudian hanya terdapat satu drag washer dan satu key washer sudah menerapkan power handle seperti ini ini pada bagian clicker buka murator kita bisa membuka spool seperti ini saya langsung saja untuk membuka komponen bail assembly dimulai dari line roller terlebih dahulu kemudian membuka bail assembly oke selanjutnya membuka bail arm oke selanjutnya membuka bail arm kemudian bail arm kemudian ini spoolnya kemudian ini spoolnya nah ini rotornya maksud saya selanjutnya membuka pada bagian body Buka cover Belakang bodi terlebih dahulu Sehingga kita bisa mengakses Semua skru yang ada Kita buka skru nya Setelah membuka skru Kita bisa membuka bodi seperti ini Kemudian pada bagian gear Oke dilanjutkan dengan membuka One way anti reverse Kemudian kita bisa menarik bagian pinion gear Selanjutnya Membuka area Posisi dating bom subgear Kita keluarkan slider guide lebih dahulu Kemudian kita bisa menarik Main shaft Selanjutnya kita tarik Wom subgear Kemudian kita bisa mengeluarkan Idle gear Seperti ini Oke sudah saya buka secara keseluruhan Oke saya akan bahas sedikit untuk Shimano Soare Dimana disini pada bodi Masih menggunakan grafit Yaitu full grafit bodi Seperti ini Belum menggunakan karbon Ataupun metal seperti stradik Kemudian untuk rotor Juga sama Ini menggunakan sejenis karbon grafit Selanjutnya untuk secara keseluruhan Secara garis besar Shimano Soare Standar Untuk Kelas Shimano Seperti ini Jadi tidak terlalu istimewa menurut saya Dari sistem seal juga tidak Tidak terlalu bagus Sama seperti Stradik CI4 seri FA Dimana Seal hanya terdapat pada bagian rotor Kemudian pada komponen gear Juga masih menggunakan magnesium Belum menggunakan Metal hagani Seperti Seri Shimano Stradik keatas Namun secara keseluruhan Rade ini sudah cukup Terutama didukung oleh O-Bom Sub Sehingga putaran menjadi sangat smooth sekali Oke Langsung saja saya akan pasang Dari bodi terlebih dahulu Kemudian memasang idle gear Idle gear dan Wom Sub Gear Masukkan Wom Sub Gear seperti ini Selanjutnya Masang Spacer pada Wom Sub Gear Oke Selanjutnya Beri pelumas Pada Bom Sub Gear Pada idle gear juga Berikan secukupnya Selanjutnya Kita bisa memasukkan Mineshaft Beri pelumas Kemudian Kemudian Masukkan bearing Pinion Gear bagian bawah Kemudian Pinion Gear Selanjutnya bearing Pinion Gear bagian atas Terdapat 2 bearing disini Oke Selanjutnya Kita masukkan slider guide Terakhir Kita masukkan Pengaman pada Ujung Wom Sub Gear Kemudian Kita kencangkan dengan Skru Oke Selanjutnya Memastikan bahwa Mekanisme daripada Wom Sub Gear Berfungsi Yaitu Melakukan pengaturan Maju mundur Selanjutnya Lapisi lagi dengan pelumas Pada bagian slider guide Pada bagian pinion gear Ada bagian pinion gear Oke cukup Selanjutnya Pada bagian drive gear Kita berikan pelumas Oke Pasang gear Selanjutnya Masang ring spacer Oke Pasang gear Kemudian Bearing Selanjutnya Selanjutnya Kita bisa menyatukan Pada bagian body Kemudian Bearing Selanjutnya Oke Dilanjutnya Dilanjutkan dengan Masangan cover body Dilanjutnya Dilanjutkan dengan Memasang seal rotor Kemudian Memasang A one way Sebelumnya kita olesi grease terlebih dahulu Kencangkan dengan skru Kencangkan dengan skru Dilanjutkan dengan skru Pasang pusing One way Kemudian Kemudian tadi pada bagian body dan one way sudah terpasang selanjutnya saya akan memasang komponen yang ada pada bagian rotor memasang by lever trip terlebih dahulu kemudian build spring day kemudian memasang pin klik selanjutnya memasang bail arm untuk spring daynya bisa ditahan dengan ibu jari seperti ini kemudian kita bisa dorong bail arm nya kemudian kencangkan bail arm menggunakan screw oke setelah itu kita pasang cover penutupnya oke selanjutnya kita pasang bail assembly kita pasang cover selanjutnya pemasangan line roller kita pasang as nya terlebih dahulu kita pasang ring kemudian kita pasang line roller nya kemudian pasang ring lagi jadi line roller diapit oleh dua ring oke selanjutnya kita pasang screw line roller pastikan line roller berputar oke ini pada bagian rotor selanjutnya kita pasang ring spacer rotor kemudian hal satukan antara rotor dan body kencangkan dengan mur rotor Oke selanjutnya pada bagian spool Kita pasang drop washer Dan key washer Kemudian kita pasang clicker Disini masih sederhana saya lihat Nah berbeda dengan beberapa Shimano seperti Stradic Pada clicker disini terdapat screw pada dalam mineshaft Sedangkan ini hanya dipasang seperti ini Jadi modelnya sederhana Selanjutnya kita pasang spool Kemudian kita kencangkan Knop drop washernya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati oke demikian sedikit informasi kemudian review untuk reel Shimano Suare secara keseluruhan reel ini cukup semut sekali karena terdapat bom subgear hanya saja sistem seal kurang bagus kemudian bahan gear jika masih belum agak ini apabila jika di compare saya lebih memilih Shimano Nasci ataupun Shimano Sedona yang terbaru jika dibandingkan dengan Suare tapi secara keseluruhan reel ini tetap bagus dan sangat smooth sekali oke saya Rina Lalu sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati